PSPS Riau dikabarkan akan membayar permasalahan tunggakan gaji para pemain. Sebelum ke video jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya guys, karena akan ada update-an informasi tentang sepak bola lainnya. Oke jangan lupa di-subscribe guys, thank you. Klub Liga 2 yaitu PSPS Riau memastikan akan membayar permasalahan tunggakan gaji pemain yang masih tersisa pada musim 2018 lalu. Hal ini dikatakan langsung oleh Direktur Utama PSPS yaitu Arsa Dianto Rahman. PSPS sebelumnya sudah dijatuhi hukuman oleh NDRC. Sebelumnya apa itu NDRC? Ya NDRC kepanjangan dari National Dispute Resolution Camber atau Badan Penyelesaian Sengketa Nasional di mana nantinya akan menjadi tempat pengaduan khususnya pemain di liga setempat. NDRC diharapkan dapat menjadi wadah penyelesaian masalah dan sengketa yang berhubungan dengan sepak bola. Dari hal ini, klub sepak bola PSPS Riau tidak diperbolehkan mendaftarkan pemain selama tiga periode pendaftaran pemain. Namun faktanya PSPS tetap bermain di Liga 2 2020 dengan beberapa pemain baru. Direktur Utama PSPS mengatakan nominal subsidi tersebut akan dijadikan alat pembayaran pelunasan semua utang tunggakan gaji PSPS dengan para pemain yang bersangkutan di putusan NDRC dan API, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Kami sudah memberitahu dan mengirimkan surat tanggal 9 Maret lalu kepada PSSI dan PT Liga Indonesia Baru terkait cara penyelesaian seperti ini. Kami meminta kepada PSSI agar sanksi berupa larangan melakukan proses pendaftaran pemain baik tingkat nasional maupun internasional paling lama tiga periode pendaftaran dicabut atau dihabuskan agar kami dapat melakukan registrasi pendaftaran pemain secara normal. Pungkasnya Arsadianto Rahman, Direktur Utama PSPS. Arsadianto juga menyatakan bahwa pihaknya ingin mengajukan cross-check bersama antara data yang diterima oleh API dari laporan para pemain dan fakta di lapangan soal pembayaran yang sudah dan belum dilakukan oleh manajemen PSPS. Hal ini disebabkan manajemen PSSI menemukan adanya sebuah angka yang tidak cocok. PSPS Riau sudah melakoni laga pekan pertamanya di Liga 2 2020 dengan hasil positif. Tim asuhan Raja Isa itu mengalahkan Semen Padang dengan skor 3-0 di Stadion Kaharudin Nasional Rumbai Pekanbaru pada hari Minggu 15 Maret 2020. Selain PSPS juga, terdapat 4 klub yakni Kalteng Putra Mitra Kukar, Perserang, dan PSMS Medan yang saat ini masih berupaya menyelesaikan permasalahan tunggakan gaji pemain. Oke guys, mungkin segitu saja untuk informasi kali ini. Jika ada pendapat lain dari kalian, tulis di kolom komentar saja ya guys. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe, agar tidak ketinggalan informasi dari Bola Jeruk TV. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.